Bahwa alam saat ini sedang memasuh malaning bumi, membersihkan dirinya, dan kita sebagai manusia yaitu mikrokosmos harus juga bisa untuk mengasah mingisim budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suroh untuk tahun ini. Dan bertepatan suroh tahun ini adalah bertepatan dengan tahun 1955 Jawa. Dan kalau Hijriyah, ini adalah tahun 1443 Hijriyah. Yang artinya bahwa kalau kita hitung secara matematis, bahwa tahun Jawa itu lebih tua 512 tahun dibandingkan dengan tahun Hijriyah. Dan kelebihan-kelebihan daripada kalender Jawa itu memang sangat lengkap dan akurasinya adalah termasuk akurasinya paling tinggi di seluruh dunia. Karena apa? Di kalender Jawa, itu hitung-hitungannya, itu ada yang namanya wuku. Jadi ini melibatkan wuku, kemudian juga melibatkan windu, kemudian melibatkan lambang-lambang, hari, dan pasaran. Dan masih ada lagi yaitu pranoto-mongsor. Jadi ini sangat lengkap. Dan ada satu siklus lagi yaitu padangon. Jadi padangon itu adalah siklus terlama dalam kalender Jawa yang terjadi perganggian setiap 150 tahun. Jadi ini termasuk kalender terlengkap di seluruh dunia kalender Jawa ini. Dan yang hampir sama dengan kalender Jawa adalah kalender balik. Makanya tingkat akurasi daripada kalender Jawa ini adalah yang paling akurat. Windu, ini pergantian setiap 8 tahun sekali. Kemudian wuku, itu setiap perpekan. Kemudian masalah pranoto-mongsor, ini ada yang isinya kurang dari 30 hari, dan ada yang lebih dari 30 hari. Makanya, dengan perhitungan ini, kita bisa akurat untuk menghitung masalah fenomena-fenomena di alam. Masalah bercocok tanam, masalah orang mau melaut, itu sangat tepat sekali. Tetapi memang agak ribet. Dan saat ini, memang jarang yang menggunakan untuk kalender Jawa ini. Paling yang digunakan, kalau tidak ijriah, ya masai. Karena apa itu? Simbol, tetapi akurasinya kurang bagus. Nah, inilah kecanggihan nenek moyang kita dalam bidang ilmu astrologi kuno. Ini paling canggih sebenarnya nenek moyang kita, terutama leluhur-leluhur Jawa kita dulu. Mengenai suruh tahun ini. Menurut wataknya, suruh tahun ini adalah termasuk suruh tundan. Yang artinya, adalah banyak hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi pada tahun lalu itu tertunda-tunda terus. Sehingga pada titik kulminasinya nanti, adalah terjadi pada tahun ini. makanya dinamakan suruh tunda. Dan apa yang tertunda? kalau kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi di dunia saat ini. dan kita persembit lagi kepada negara Indonesia saat ini. hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi tahun lalu dan tertunda sampai tahun ini. yang pertama adalah hal yang sifatnya tentang kesejahteraan dan kemakmuran. Itu sebenarnya sudah bisa untuk tahun-tahun lalu. tetapi hal itu ditunda-tunda-tunda akhirnya apa? Nanti di tahun ini, di suruh mulai bulan suruh tahun ini, itu akan mulai ada peningkatan lagi. Meskipun hanya sedikit untuk masalah kemakmuran dan juga kejahteraan. ini hal-hal yang positif dan hal-hal negatif yang tertunda sampai saat ini adalah mengenai banyaknya berbagai macam wabah penyakit, banyaknya bencana alam itu masih tertunda. Sebenarnya masalah wabah penyakit itu harinya sudah selesai pada tahun-tahun lalu. Tapi karena tertunda, entah ini disengaja ataupun tidak, makanya di tahun ini, mulai tanggal 10 Agustus dan 11 Agustus, ini kalau menurut kalender Masei, ini jatuhnya satu suruh. Ini akan mencapai titik puncaknya. Jadi apa yang tertunda kemarin, hari ini akan terjadi, tahun inilah yang akan terjadi. Jadi penyakit-penyakit akan mencapai pada titik puncaknya adalah pada tahun Suho Tundani. Dan kita sudah melihat untuk saat ini bahwa banyak sekali kejadian-kejadian alam, terutama masalah bencana alam. Belum lagi yang ada di lautan, ombak semakin besar, dan yang di daratan banyak terjadi gempa, gunung meletus. Ini akan terjadi pada tahun saat ini ke depan. Karena apa? Sesuatu yang kemarin sebenarnya terjadi itu terundang untuk tahun ini. Jadi tahun ini termasuk adalah tahun keprihatinan kita semuanya. Ibaratnya kita untuk tahun ini adalah dilemparkan betul-betul sampai kepada titik yang paling dalam. Sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi setelah semuanya ini nanti terjadi dan selesai dan berhasil kita lampaui, maka setelah kita dibenturkan begitu keras ke dasar jurang, maka akan terjadi lontaran yang begitu kuat ke atas. Yang artinya berarti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jadi tahun ini adalah tahun di mana alam sedang memperbaiki dirinya. Alam sedang bersolek untuk mempercantik dirinya. Karena sudah terlalu lama alam ini porak-poranda. Ini bisa karena memang usia alam itu sendiri sudah semakin tua dan juga karena dipercepat kerusakannya oleh manusia. dan yang paling berpotensi besar untuk mempercepat kerusakan di muka bumi ini adalah manusia. Dan kita bisa lihat akibatnya sekarang. seluruh dunia menjadi ketakutan. Seluruh dunia menjadi cemas. yang artinya berarti energi negatif yang berkembang saat ini ini adalah energi negatifnya paling besar. sehingga tidak ada lagi keseimbangan antara energi positif dan energi negatif. Lebih cenderung yang paling tinggi untuk saat ini di seluruh dunia di muka bumi ini adalah energi negatif. maka untuk menyeimbangkan kembali tata hukum alam maka alam bersolek diri alam berbenah diri untuk kembali menjadi cantik. Dan apa yang terjadi? proses untuk mempercantik alam ini proses untuk menyeimbangkan tata hukum alam ini maka banyak sekali penyakit-penyakit itu yang kemana-mana dalam perubahan musim ini maka mana yang terkuat itulah nanti yang akan bertahan. Makanya kita sebagai manusia juga harus memperkuat diri kita supaya bisa melampaui pergantian musim dan pergantian alam ini. Sama halnya penyakit tadi. Ketika penyakit itu timbul kemana-mana penyakit ini juga berusaha untuk mempertahankan dirinya supaya bisa selamat dari seleksi alam ini. Makanya banyak penyakit yang kemudian menjadi makan manusia. Contohnya saat ini virus saat ini itu sebenarnya hanya untuk mempertahankan dirinya sehingga mereka mereka memakan paru-paru manusia sebagai tempat bertahan hidupnya. Jadi jangan salah kalau orang mengatakan bahwa puncak daripada rantai makanan itu adalah manusia itu sangat salah. Karena apa? manusia sendiri juga saat ini sedang dihantui dan juga sedang menjadi incaran makanan buat virus, bakteri, dan penyakit-penyakit yang lain. Jadi ini adalah tata hukum keseimbangan alam supaya rantai makanan itu bisa kembali normal lagi. Karena memang sudah terlalu rusak alam ini. Nah nanti setelah semuanya ini berlalu alam sudah kembali normal lagi, alam sudah kembali cantik lagi, alam sudah kembali berseri kembali, maka kehidupan selanjutnya nanti akan menjadi lebih baik. Jadi bisa dikatakan bahwa alam saat ini sedang memasuh malaning bumi, membersihkan dirinya. Dan kita sebagai manusia yaitu mikrokosmos harus juga bisa untuk mengasah mengisim budi. jadi untuk mempertajam diri kita supaya apa? Kita sadar bahwa kita harus selalu selaras dan seimbang dengan alam. Kalau kita selaras dan seimbang dengan hukum tata alam atau tata hukum keseimbangan alam, artinya kita selaras dengan kehendak Tuhan. Tuh. Makanya untuk kedepan ini yang perlu kita persiapkan adalah kalau Jawa itu ada pitutur luhur mengerti sejati ning urib supaya bisa ngayuh urib kang sejati. Yang artinya pahamilah apa sesungguhnya hidup ini supaya kita dapat meraih kehidupan yang sejati. Dengan mengerti hidup yang sejati artinya kita hidup selaras dan seimbang dengan tata hukum keseimbangan alam. itu yang perlu kita persiapkan untuk tahun ini. Dan perlu diingat untuk tahun ini orang-orang yang tamak dan serakah terutama untuk dirinya sendiri keluarganya ataupun kelompoknya sendiri entah itu di belahan bumi manapun itu nantinya akan tergilas oleh tata hukum keseimbangan alam. makanya tetap kita harus selalu mengasah diri kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik menjadi pribadi-pribadi yang selalu selaras dan seimbang dengan tata hukum keseimbangan alam. Dengan begitu kita akan selaras dengan kehendak Tuhan yang maha kuasa. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai suruh tundan yang terjadi pada tahun ini. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. maturnuun sangat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.